Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan dirinya siap untuk membutihkan kredit macet bagi para nelayan. Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan kelompok nelayan yang lebih produktif. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara himpunan alumni Institut Pertanian Bogor bertajuk Food and Agriculture Summit 3 dan Dialog mewujudkan kedaulatan agro-maritim sebagai fondasi utama untuk Indonesia Mas 2045. Menurut Ganjar, berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, setidaknya ada 8,22 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan. Menurutnya sangat mungkin kredit nelayan yang macet untuk direview, dan karena kondisi situasi eksternal yang membuat macet akan dihapuskan. Penghapusan kredit nelayan kemudian kredit nelayan? Iya, tidak terlalu banyak. Maka sangat mungkin kalau kredit nelayan yang macet untuk kita review, dan kemudian karena situasi kondisi eksternal yang membuat dia macet, kita hapuskan saja. Kalau itu bisa dihapuskan, mereka akan enteng, terus kita bina mereka, didampingi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.